Intro Halo guys, kembali lagi di channel GoHobbyAhud Nah guys, di video ini gue cuma pengen update aja nih Ini kalau sekarang ayam gue nih, yang kemarin gue videoin udah beranak nih, ayam Brahma Sekarang udah gue pindahin nih, ke ini nih, kendang ayam gue yang baru jadi nih guys Jadi dia nih, sama anak-anaknya nih, 4 biji, udah gue masukin Tapi yang jantannya gue keluarin nih, tuh gue taro situ nih Itu gede banget tuh guys, mungkin kalau kalian lihat sama perbandingan mobil jazz Kelihatan gak gitu, ayam gede banget tuh Kayaknya tuh udah ada sekitar 5 kilo lebih tuh ayamnya Karena dia maksimal bisa sampai 8 kilo Nah ini sekarang gue udah pindahin ke sini nih guys Nah ini gue pengen nunjukin ke kalian juga nih, kandangnya kalau udah jadi nih Nah ini manfaatin barang-barang yang lagi kemarin hampir dibuang Akhirnya kita pake nih guys, karena ini lagi direnovasi gede ya Tempat gue, banyak barang-barangnya gak kepake Jadi kemarin ada pagar GRC, ini ada polikarbonat yang istilahnya kemarin kebuang Nah gue pake jadi kandang ayam Sekarang nih, jadinya bagus banget nih, malah Kesannya elit nih guys Nih, tuh Ini sebenernya sih speknya nih Gue bilang nih, malahan bukan spek untuk kandang ayam nih Jadi kalian malahan bisa piara-piara burung paru bengkok nih Paru bengkok kan gue udah pengalaman dulu piara black palm, kakak tua hitam Itu kawatnya harus kuat banget nih Nah ini nih, malah pake besi nih, kalau ini malah kuat banget Itu udah spek kandang makau nih guys Ini pake kita buat, kita pake buat ayam nih Nah ini kita liat nih, ayamnya nih Si ibu sama anak-anaknya Tuh, liat guys anak-anaknya tuh Kecil-kecil tapi kakinya udah berekor dan badannya kekal-kekal banget guys Ini makannya nih, dibanding ayam biasa nih Berkali-kali lipat nih guys Ini untuk mereka semua nih sehari, gue habis kilo guys, kalau diturutin nih Jadi gue kasih dedek, campuran dedek sama campuran pur, jagung kering Apa namanya, sama gabah gue satuin Ini anaknya nih baru sekitar umur satu bulan Tapi dibandingin sama anak ayam broiler, anak ayam kampung yang umur sebulan ya Bahkan gak nyampe sebulan nih Ini udah gede banget guys, jatohnya Untuk ukuran anak-anak ya Tapi kebalikan sama ibunya, badannya mengecil guys Lebih agak kecil, karena kemarin dia makan waktu buat ngeremin telur Sama sekarang ngurusin anak-anaknya nih Ini kita lihat ya, sekarang kita videoin aja ibunya ngelindungin terus Dan lakinya juga selalu jagain guys Jantannya selalu jagain di deket-deket kandang Gak pernah dia, apa namanya, jauh-jauh Masih ada insting buat ngelindungin anak Tapi apa namanya Gue tadinya niatnya mau gue satuin jantannya ke dalam sini Cuman kata orang itu jangan, takutnya nanti si jantannya mau kawin lagi Sama si betinanya, anaknya malah dibully sama bapaknya Itu gue belum tau sih Cuman kalau kalian ada pengalaman, gue kan pengalaman ternak ayam gue belum banyak Kalau kalian ada yang ngerti, coba deh guys, komen deh Apa namanya, kasih gue tips Buat supaya nih mereka bisa sampai gede nih, biar aman nih Gitu Ini pembuangannya juga gampang nih, kandangnya nih Ini ada pembuangan kotorannya di situ Nanti dari situ nyambung ke bawah wastafel, ini wastafel ya Nanti kebuang di sini nih guys Ini semua pembuangan piaraan gue ke sini nih Jadi dari megatank, arapaima, raksasa itu semua monster-monster Semua ngebuang di sini nih Kumpul, di situ ada pipa yang nyambung sampai depan rumah gue di sana Jadi nanti, ini panjang pipanya nih guys Sampai sana nanti di situ ada got Di situ ada got Nah, di situ lah semua tokai-tokai hewan gue berkumpul guys Tapi untungnya sih gak ada protes dari tetangga Karena gak bau kalau udah kegiling sama air Karena tiap hari gue buang dari megatank aja, airnya udah banyak guys Kan banyak yang bilang kalau piara ayam, bau, segala macem Tapi tiap hari dibilas pakai air dari megatank, buangan itu banyak banget Jadi semuanya tuntas guys Nah, ini juga apa namanya Semuanya, pokoknya ini pakai barang-barang bekas nih guys Nah, ini kuat banget nih Besinya, segala macem nih Jadi nanti kalau misalkan gue Rencananya gue kan mulai piara makau lagi, kakak tua, segala macem Mungkin nanti ini sementara gue pakai buat ayam dulu Nanti kalau misalkan udah gede-gede, gue beliin kandang sendiri-sendiri lah Ini gue pakai buat makau lagi aja lah guys Gue pengen perenak paru bengkok lagi gitu Ini gue kasih tangkeringan ya Jadi biar kata ayam, tetap harus pakai tangkeringan guys Dan bawahnya dikasih alas nih, polikarbonat bekas juga Karena ayam itu, apa namanya, kakinya takutnya nggak kuat dingin Suka sakit dari situ Ini kan bawahnya semen nih Nah, itu kadang-kadang kalau lagi hujan, cuaca lagi dingin Itu ikut dingin kan, si semennya ini Ini takutnya kaki anaknya sama kaki induknya nggak kuat Jadi takutnya nanti mereka malah sakit Kemalian nanti kakinya kenapa-napalah gitu Gue kasih tangkeringan kayu, jadi kalau kedinginan mereka bisa naik Gitu guys Tuh ya, jagain terus tuh bokapnya tuh Gitu Ini galak banget nih guys, kalau ada orang dateng diseruduk Gue aja diseruduk terus, dipatok Cuman udah gue terakhir, gue agak lawan dikit ya Dia jadi agak segen, tapi dia tetap ngejaga gitu guys Nah gitu guys, gue cuma pengen update aja nih Keadaan ayam gue sekarang, udah pada gede-gede Kandang juga udah jadi Kondisi induknya sekarang gimana Ini kelihatannya semuanya nih Oke deh, mudah-mudahan kalian nih pada suka nih sama Updatean gue yang kali ini, terutama pecinta ayam Kalau gitu jangan lupa komen, like, and subscribe Tonton terus di Hobi Jauh Ditambah template selamat menikmati